Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Amri Wadawi Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlin wassalam Nah, tefabbali Pertanyaan saya Ustadz Bagaimana dengan Ibu-ibu atau wanita ya Yang usianya sudah Misalnya 50 ke atas Atau 60 lah Dia tuh belum pakai jilbab ya Masih kerudungan yang diputar-putar gitu Apakah Itu tidak Menjalankan syariat Islam namanya Karena pernah juga dengar Ada hadis apa Apa ya Ustadz, katanya Kalau udah dewasa atau Udah 50 sampai 60 tahun Tidak diwajibkan lagi Apakah itu benar Pak Ustadz Masya Allah Ya shakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, Jemaah Iya Berkaitan dengan hal ini Ini menarik sekali Jemaah Islam itu Datang Membuat aturan yang sangat sempurna Tidak bakal datang aturan yang dapat Mengoreksi aturan Yang diturunkan oleh sang pencipta Karena Allah itu tahu Dengan apa yang akan terjadi Dengan manusia Sedangkan aturan yang dibuat oleh manusia Itu temporer Di masa itu Ganti Yang bikin aturan Ganti lagi aturan Nanti ganti lagi Ganti lagi seperti itu Tapi aturan Allah Al-Quranul Karim Tidak akan berubah Kelompok wanita Dalam usia tertentu Yang mereka Nggak apa-apa melepas Jilbabnya Kedudungnya Nggak apa-apa dilepas Nah, mungkin bisa kita baca Mungkin minta tolong Dr. Ridwan Surat An-Nur Ba'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa kawa'idu minan nisa Illati la yarjuna nikahan Falaysa alayhinna junahun Ayyabakna thiyabahun Ayyabakna thiyabahun Naghairan abarrijatim bizinah Wa'ayyastafifna khairun lahun Wallahu sami'un alim Dan perempuan tua yang telah Terhenti dari haib Dan mengandung Yang tiada ingin kawin lagi Tiadalah atas mereka dosa Menanggalkan pakaian mereka Dengan tidak bermaksud Menampakkan perhiasan Dan berlaku sopan Adalah lebih baik Dan Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Barakallah fiikum Subhanallah jamaah Nah Kita lihat nih Jadi ada wanita-wanita yang Udah Nggak Bahasanya laki-laki udah gak hasrat sama dia Dia udah gak keinginan untuk menikah Dan laki-laki yang melihat dia juga gak ada keinginan menikah Maka disini tidak ada hubungan sama manupus Kadang-kadang ada yang mengatakan Itu buat perempuan yang udah gak datang bulan Nusatnya Enggak Terus itu untuk perempuan yang umur 50 tahun Tidak Karena ada perempuan umur 55 tahun Masih cantik Masih menarik Masih ada yang ingin menikahin dia Maka tetap dia wajib pakai jilbab Tapi untuk wanita-wanita yang tua Yang kita tahu lah Ada perempuan-perempuan yang sudah tua rentang Nggak apa-apa dia gak pakai jilbab Tetap pakai-pakaian Menutup aurat sebenarnya Bukan dia buka bajunya Enggak Dia pakai-pakaian yang sopan Tapi kalau dia mau pakai jilbab itu lebih baik Allah sebutkan Ini buat wanita-wanita Yang laki-laki sudah tidak ada hasrat Untuk menikahin wanita yang seperti itu Dan ini tidak berkaitan dengan umur Sekali lagi Karena Perempuan itu beda-beda Ada yang menjaga tubuhnya dengan olahraga Sampai kadang-kadang dikatakan Kok kayak awet muda gitu loh Kelihatan masih umur Seperti umur 30 tahun ada Mungkin seperti itu Buat Ibu Amri Badawi tadi Jadi bahwasannya Jilbab itu tetap wajib dipakai Sampai wanita itu Tua rentah Dan Tidak diinginkan Untuk dinikahin oleh laki-laki Tapi kalau dia tetap pakai jilbab Itu lebih baik Buat mereka Mungkin seperti itu Hada Wallahu alam disa'ab Sampai jumpa di video selanjutnya